selamat menikmati kali ini aku share lagi seperti biasa kegiatan harianku dan ini kurang lebih jam setengah 6 pagi sudah selesai sholat subuh juga nah ini tadi tuh aku mau buka kain goreng tapi masih gelap gitu ya di luar jadi aku masih belum buka karena takut juga terus ini aku langsung aja ke dapur aku mau masak nasi dulu tapi kali ini teman-teman aku masak nasinya itu gak di rice cooker ya bukan karena rice cooker ku rusak tapi aku masaknya di kompor aja nanti pakai panci kukusan gitu nah ini tuh aku mau cuci beras dulu dan seperti biasa kalau aku cuci beras itu 3 kali oh iya teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat bahagia dimudahkan urusannya dan juga dilapangkan rejekinya amin dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-videoku terima kasih banyak semoga video yang aku share bisa menginspirasi teman-teman semua oke kita lanjut lagi ya ke videonya nah ini tuh aku pakai wajan jadulku untuk masak nasinya dulu nanti setelah itu baru aku pindahin ke panci kukusan pasti nanti ada teman-teman yang tanya nih kan punya rice cooker kenapa masaknya pakai panci jadi sebelum ada teman-teman yang tanya aku mau jelasin sedikit jadi ini tuh kayaknya sudah hampir seminggu ya aku masak nasinya itu di panci kayak gini karena seperti yang sudah sering aku bilang kalau aku ini kan sekarang lagi sakit asam lambung gitu dan sering banget kambuh dalam seminggu itu pasti 2-3 kali gitu kambuhnya dan ada salah satu temanku sarankan untuk masak nasinya di kompor aja biar nanti air yang dari nasi itu bisa diambil nah nanti aku kasih lihat ya teman-teman ini untuk nasinya itu sudah mendidih kayak gini terus nanti aku mau langsung ambil airnya dan untuk air ini tuh yang nantinya diminum ya teman-teman dan alhamdulillah setelah satu minggu ini tuh aku rutin minum air ini untuk asam lambungku itu udah gak kambuh lagi alhamdulillah banget jadi sekarang tuh aku masih rutin untuk masak nasi di panci kayak gini biar airnya itu bisa aku ambil dan aku minum jadi kalau teman-teman yang penderita asam lambung kayak aku tuh mungkin bisa dicoba kalau teman-teman mau oke teman-teman ini untuk nasinya tadi sudah aku taruh di panci kukusan terus ini aku mau siram tanaman sirigadingku dulu ini yang biasanya aku taruh di rak dinding yang ada di ruang makan tapi sebelumnya untuk rak dindingnya ini mau aku lap dulu biar gak terlalu berdebu nah ini untuk lampu ruang tamunya aku nyalain dulu terus aku mau lanjut sapu dan aku buka kain gorden tadi ternyata di luar itu masih gelap juga ya teman-teman jadi belum aku buka kain gordennya nah ini aku sapunya juga hanya yang tipis-tipis aja yang kelihatan aja jadi aktivitasku kalau di pagi hari itu kayak gini ya teman-teman sebelum aku berangkat kerja kalau aku gak mager selesai subuh itu biasanya langsung aku beberes dan masak-masak tapi kalau aku mager itu biasanya aku dahulukan untuk masak-masak aja nanti untuk sapu-sapu kayak gini tuh biasanya nanti setelah aku pulang kerja oh iya teman-teman lagi sibuk apa nih atau lagi beraktifitas apa semoga apa yang kita kerjakan berjalan dengan lancar ya teman-teman dan terima kasih buat teman-teman yang memang selalu setia menonton videoku walaupun videoku itu yang kayak gini-gini aja setiap harinya seputaran di rumah aja nah ini tuh untuk di luar sudah agak terang ya teman-teman jadi pintu dapur dan kain gorden di dapur itu aku buka jadi kalau aku tuh biasanya kalau sapu ataupun pelantai itu aku selalu dari ruang tamu terus terakhirnya itu di dapur kayak gini kalau teman-teman gimana sapunya itu dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang kayak aku komen-komen di bawah ya mungkin ada yang kayak aku sapunya dari depan nanti bawahnya ke belakang nah ini untuk pintu depannya aku buka alhamdulillah ini sudah terang ya teman-teman dan ini juga lampu di bagian teras itu belum aku matikan nanti setelah ini aku masuk ke dalam rumah dan aku matikan nah untuk lampu di dalam rumah juga di ruang tengah dan di ruang tamu itu itu sudah aku matikan dan aku lanjut lagi ke dapur Alhamdulillah ini nasinya itu sudah mateng lanjut lagi ini aku mau potong-potong tahu dulu terus nanti untuk tahunya itu mau aku goreng dan stok yang ada di kulkas itu sudah nggak ada ikan lagi ya teman-teman jadi aku mau bikin telur dadar aja ini aku punya dua butir telur dan ternyata satunya itu busuk ya teman-teman dan tinggal satu aja telur yang ada di rumah ya sudah akhirnya aku tuh hanya goreng satu butir telur terus ditambah tahu jadi pagi ini tuh aku masaknya hanya ini aja karena nggak ada stok telur juga di rumah sudah habis jadi nanti baru mau beli lauk yang sudah masak aja oke jadi ini yang pertama aku mau goreng tahu ini aku mau siapkan bumbu yang nanti aku mau bikin untuk tahu tadi jadi ini tuh untuk cabainya bagian bijinya itu aku buang ya teman-teman biar nggak ada rasa pedasnya karena kalau aku tuh memang sekarang belum bisa makan yang ada rasa pedas walaupun sedikit jadi ya udah untuk bijinya itu aku buang oh ya teman-teman mohon maaf ya ini tuh untuk videonya agak berkedip gitu ini sepertinya pengaruh dari lampu di bagian kitchen setku Alhamdulillah ini untuk tahunya sudah matang langsung aku angkat aja dan setelah ini aku mau langsung goreng telur dulu yang hanya satu butir tadi ya teman-teman lanjut lagi ini aku tambahin sedikit minyak dan aku mau tumis bumbu halus yang tadi aku ulek ini untuk tahu dan ini tuh agak berasap ya teman-teman mungkin karena terlalu panas gitu terus untuk bumbu yang tadi tuh aku tambahin dengan sedikit bawang bombay dan aku tambahin air nah ini tuh namanya tahu pedas manis sudah pernah aku masak juga ya teman-teman dan aku share resepnya jadi kali ini aku nggak share resep lagi aku hanya share kegiatanku aja dan ini juga tuh tahunya nggak pedas ya teman-teman karena tadi tadi kan aku sudah buang biji cabenya Alhamdulillah ini untuk tahu juga sudah matang langsung aku angkat aja menu sederhana kami ada tahu dan satu butir telur ini tuh sudah matang Alhamdulillah walaupun hanya tersisa satu butir telur ya teman-teman terus ini aku mau langsung rapi-rapi juga di bagian dapur untuk toples bumbu aku simpan pada tempatnya botol kecap juga terus ini untuk piring kotor aku langsung cuci aja biar enggak menumpuk karena kalau sudah menumpuk itu makin berat ya untuk pekerjaan rumah apalagi singku ini kan kecil kalau sudah banyak piring kotor itu agak susah juga gitu mau taruh dimana Nah selesai beraktifitas di rumah ini tuh aku langsung ke minimarket gitu ya teman-teman karena ada yang mau aku beli Nah ini tuh namanya minimarket City Mart ini juga tuh lumayan besar terus ini aku sudah sampai di dalam aku tuh mau beli kaldu jamur ya teman-teman karena kaldu jamur itu yang di rumah tinggal sedikit aja dan kemarin pas aku belanja bulanan juga aku enggak beli kaldu jamur karena tempat aku belanja itu enggak ada kaldu jamur terus aku kesini mau beli kaldu jamur dan ternyata kaldu jamur yang biasa aku pakai itu yang merek totole enggak ada ya teman-teman lagi kosong juga dan akhirnya aku enggak beli kaldu nanti baru aku cari lagi di minimarket yang lain tapi bukan di hari ini terus aku tuh sambil cek harga minyak goreng ya teman-teman Nah ini tuh seliternya masih Rp21.600 tapi kalau di tempat lain itu kan sudah Rp14.000 ya teman-teman yang sesuai dengan harga sudah ditetapkan pemerintah tapi enggak tahu kenapa disini masih harganya itu Rp21.600 tapi aku enggak beli aku hanya cek harga aja karena masih ada stok juga di rumah Nah tadi tuh aku beli bubuk coklat dan vanili bubuk ya teman-teman aku beli satu aja terus ini ada coklat bubuk juga kakao bubuk gitu tapi harganya itu lebih murah tapi aku enggak beli aku ambil yang sudah aku ambil yang di dus tadi ya teman-teman Nah aku tuh belinya hanya itu aja jadi sebelum aku kekasir ini aku mau cuci mata dulu nah ini ada botol kecil yang tutupnya pink ini tuh cantik ya tapi enggak ada harganya aku enggak tahu berapa terus ini juga ada tempat tusuk gigi warnanya pink peach gitu harganya Rp15.000 aku hanya lihat-lihat aja ya teman-teman terus aku tuh lihat juga di bagian bawah ini ada spatula yang memang sama kayak punya aku ini tuh harganya Rp50.000 nah kalau teman-teman yang ada di daerahku yang mau samaan bisa langsung ke sini aja ya terus ini ada centong nasi harganya Rp7.000 ada sendok kuah gitu harganya Rp5.000 aku lanjut lagi lihat-lihat disini juga tuh kalau mau cuci matang nggak terlalu banyak barang ya teman-teman aku itu hanya keliling aja siapa tahu ada barang yang belum aku lihat disini karena kan memang aku juga sering kesini untuk cuci mata tapi barangnya itu masih yang itu-itu aja belum ada barang yang baru gitu nah ini juga ada talenan yang kayak punya aku tapi punya aku itu yang sedangnya warna pink terus lanjut lagi ini tuh ada lap tangan gitu ya teman-teman ini juga ada beberapa warna cantik-cantik juga nah ini tuh ada warna pink juga tapi aku nggak beli aku hanya lihat-lihat aja terus lanjut lagi ini tuh untuk minimarketnya agak sepi ya teman-teman nggak banyak orang disini nah ini juga ada toples-toples terus ada keranjang buah nah ini ada wadah yang warna putih ini tuh bisa dipakai untuk tempat sendok di dalam lemari gitu yang ukuran kecil ini harganya Rp15.000 terus aku lihat juga yang ukuran agak besar dikit ini harganya Rp20.000 ini juga tuh menurut aku cantik banget ya teman-teman tapi karena aku belum butuhkan jadi aku nggak beli terus ini aku lihat juga ada wadah ungu yang tutupnya putih ini ini juga tuh cantik harganya Rp98.000 ini tuh bagusnya kalau dipakai untuk simpan pakaian dalam gitu atau kaos kaki ini juga bagus oke ini aku mau langsung aja ke kasir mau bayar dan walaupun aku nggak beli untuk perintilan-perintilan dapur gitu tapi jadi happy aja ya teman-teman kalau sudah cuci mata kayak gitu walaupun nggak beli nah ini aku sudah di jalan menuju ke rumah dan setelah sampai di rumah aku langsung pelantai yang di teras ya teman-teman karena ini tuh banyak banget tanda kaki ayam gitu aku kurang suka karena kan kalau kakinya basah dan naik ke teras itu kan langsung ada tanda kakinya gitu ya teman-teman dan untuk ayam juga itu bukan punya aku tapi ya udah jadi teman-teman segini dulu ya untuk videoku kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata ambil yang baik-baiknya aja buang jauh-jauh yang buruknya wassalamualaikum